Dari catatan kepolisian daerah Lampung berdasarkan jumlah laporan warga yang melaporkan kerabat maupun rekan sanak familinya menghilang Sejak beberapa bulan belakangan, sebanyak 103 warga dilaporkan telah menghilang Dimana menurut data kepolisian daerah Lampung, dari 103 orang yang dilaporkan hilang Sebanyak 67 diantaranya terindikasi kuat mengikuti faham radikalisme Seperti gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar Dan diketahui saat ini berada di Provinsi Pontianak, Kalimantan Barat Sementara sisanya diduga mengikuti faham ISIS Hal ini diungkapkan Kabit Humas Polda Lampung AKBP Sulistian Ningsih Dimana menurutnya pihak Polda Lampung akan menerjunkan tim untuk menjemput beberapa warga bandar Lampung yang sudah diketahui keberadaannya Sempatnya, mudah-mudahan besok sudah ada poskonya Bu, untuk ada gak buang kapasi dari jumlah yang udah laporan di Polda sendiri, Bu? Untuk orang hilang ini jumlah pastinya, Bu? Iya, kurang lebih dari Lampung itu 100 selebih 100 selebih ya? 100 seberapa ya? 100 seberapa, Bu? Itu yang ada yang di Kalimantan Barat Hari ini atau besok akan diseprinkan anggota Polda Lampung untuk menjemputan dan mengecek langsung kewancara dengan orang yang hilang tadi Rendy Mahardika, Radar TV Rendy Mahardika, Radar TV